Oke, selamat siang ya kepada para viewer di channel Ponek Surabaya. Kembali bertemu dengan saya, Sonic Limon. Oke, seperti biasa di Amal Pekan, di hari Senin, ini kita ada acara yaitu adalah weekly outlook. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mengetahui bagaimana referensi pergerakan market dalam sepekan ke depan, ini tentunya silakan mampir di channel kita Ponek Surabaya. Tentunya di Ponek Surabaya yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu tentunya. Karena di channel ini tentunya sangat banyak sekali video-video edukasi yang mungkin teman-teman ingin mulai belajar dari mana untuk menekuni investasi trading ini. Cukup mampir di channel kita Ponek Surabaya. Di sini puluhan bahkan ratusan video edukasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua tinggal memilih playlist mana yang kira-kira saya cocok. Misalnya bagi teman-teman yang baru ingin terjun, belajar tentang bagaimana trading ini, ini ada playlist belajar trading dari nol. Kemudian ada kamus trading. Dan juga ada fit cash ini tentunya, yang tentunya menambah wawasan bagi teman-teman semua. Atau mungkin yang sudah terjun dalam investasi ini tapi belum sukses, masih sering mengalami kegagalan, kesalahan-kesalahan apa nih yang ingin diketahui nih teman-teman semua. Tinggal pilih fiturnya ya, yaitu adalah di catatan seorang trader nih. Ini memberikan poin-poin penting nih, apa yang menjadi penyebab kegagalan dan kesuksesan seorang trader. Dan kemudian juga bisa memilih tentang strategi trading atau ultimate trading strategi. Ini disajikan cukup banyak strategi-strategi dan obrolan-obrolan yang akan memperkaya wawasan dan mungkin refleksi tentang diri kita. Mungkin apa sih yang menjadi kesalahan-kesalahan di dalam trading ini sehingga belum sukses. Nah, disitu banyak sekali obrolan untuk bisa kita renungkan apa yang bisa kita perbaiki, apa yang perlu kita rubah untuk menjadikan suatu hasil yang berbeda. Sebabnya ada seorang tokoh mengatakan apabila kita melakukan hal sama terus-menerus, tentunya hasilnya tidak akan berubah kalau kita melakukan sesuatu yang tetap atau sama. Jadi tentunya kita harus tentunya merubah dulu wawasan, mindset kita dulu. Dengan tentunya informasi-informasi maupun berita-berita ataupun acara-acara yang tentunya membuka mindset kita, wawasan kita untuk berubah, kemudian kita melakukan sesuatu yang berbeda seperti yang kita lakukan seperti biasa. Dan tentunya hasilnya juga saya selalu percaya hasil ini tidak akan menghianati prosesnya. Jadi kalau prosesnya kita rubah, tentunya hasilnya juga akan berubah pula. Sebetulnya silakan cek di channel kita, Monek Surabaya. Oke, bagi teman-teman semua, ini acara hari ini, ini adalah Weekly Outlook. Jadi acara yang kita persembahkan, bagaimana pergerakan market dalam satu mekan ke depan. baik dari segi teknikal, kemudian yang kedua dari fundamental. Ini tentunya apa sih yang perlu harus diperhatikan dalam satu mekan ke depan. Oke, kita mulai dulu dengan kita save dulu untuk pasangan mata uang euro. Oke, saya gunakan time frame yang di Weekly. Kemudian kita gunakan indikator yang cukup simpel, yaitu exponential moving rate 20. Ini hanya menunjukkan satu garis saja. Ini akan menunjukkan bagaimana trend market pada time frame yang kita gunakan tentunya. Kemudian dipadu dengan indikator stokasi konskulator. Dan juga beberapa formasi-formasi dari price action. Ini yang bisa digunakan. Kita perhatikan di sini untuk euro, dolar. Kita perhatikan cukup tinggi minggu lalu, mengalami kenaikan. Dan ditutup di atas harga penutupan, tepatnya di area, saya cek dulu ya. 1,0912. Ini adalah harga penutupan untuk pergerakan ke atas. Jadi kalau kita baca di indikator EMA20, ini pada saat di atas garis EMA20, ini menunjukkan adanya konfirmasi, adanya trend kenaikan. Dari sekitar nikel. Kemudian juga kita dikombinasi dengan stokasi konskulator. Ini bagaimana over, over good dan over soul. Ini juga menjadi penyeimbang tentunya dari segi teknikal, dua indikator ini. Kemudian selanjutnya juga faktor-faktor fundamental. Fundamental. Ini juga kita harus pahami dulu. Oke, minggu ini diperkirakan euro-dolar berpeluang naik di awal pekan. Selama sentimen pelemahan indeks dolar Amerika Serikat berlanjut di pekan ini. Oke, confirm dengan angkesehat teknikal kita, EMA20, ini menunjukkan konfirmasi adanya trend kenaikan untuk minggu ini. Kemudian juga kita berhati-hati dengan data-data penting termasuk pidato dari Presiden ECB, pekan ini. Yang tentunya menjadi penggerak mata uang euro-dolar. Ini juga ada beberapa pidato yang tentunya juga yang kita tahu juga menjadi faktor penggerak untuk mata uang euro-dolar. Dan tentunya ada satu yang kita harus perhatikan juga yaitu adalah bagaimana news berita ekonomi yang akan disajikan di minggu ini. Ini juga harus menjadi poin penting perhatian bagi teman-teman semua. Yang pertama adalah tentunya pidato dari Presiden ECB, Mr. Legarde, yang akan disampaikan selasa pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga selanjutnya di hari Rabu, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, laporan untuk ECB Financial Stability Review. ini juga menjadi peran penting untuk menjadi penggerak mata uang euro. Kemudian selanjutnya di hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ada laporan untuk Jerman Flash Manufacturer PMI. Ini dari negara Jerman di hari Kamis. Ini harap diperhatikan. kemudian pukul 16.00 di hari yang sama kembali Zuni Euro. Ini akan melaporkan laporan untuk Flash Manufacturer PMI setelah Jerman. Kemudian pukul 16.00 Zuni Euro. Ini akan menyampaikan juga Manufacturer PMI. Kemudian di akhir pekan di hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ada laporan dari negara Jerman melaporkan laporan untuk Ivo Business Climate. Ini juga harap teman-teman perhatikan bagi yang trading di mata uang ijuru untuk mata uang ijuru untuk data-data ekonomi yang saya sampaikan tadi. Kemudian karena trendnya lebih cenderung trend naik untuk minggu ini untuk mata uang ijuru dolar diperkirakan untuk level resistance pertama ada di level 1.10 untuk resisten pertama kemudian untuk resisten kedua di 1.11 1.10 ini adalah level kedua untuk level resisten minggu ini dengan trend bulis untuk mata uang ijuru dolar. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang poster link dolar poster link dolar juga sama yang kita perhatikan di sini di time frame weekly juga ditutup di atas garis EMA20 sebagai indikator arah trend ini menunjukkan bagaimana pergerakan market cenderung untuk bulis dari sekitar nickel untuk EMA20 kemudian kita lihat di sini dari faktor fundamental yang belum menjadi perhatian di pasangan mata uang poster link dolar diperkirakan trend untuk minggu ini ini berpeluang naik di awal pekan bila masih ditopang oleh sentimen dovis untuk tahun 2024 kemudian bidato dari gubernur bank of england dan data PMI inggris dirilis di pekan ini ini berpeluang untuk menjadi penggerak untuk pasangan mata uang monster link dolar di minggu ini kemudian untuk rilis data ekonomi Inggris penggerak pekan ini yang perlu menjadi perhatian diawali di hari Selasa pukul 1 lebih 4.5 waktu Desa Barat ini gubernur BOE Mr. Belly ini akan berbidato kemudian dilanjutkan di hari Rabu pukul 17.15 ada laporan BOE tentang kebijakan keuangan kemudian di hari Kamis pukul 16.30 ini ada dirilis dua berita yang bersamaan yaitu adalah laporan untuk UK Flash Manufaktur PMI kemudian juga Flash Service PMI yang dirilis bersamaan di hari Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di sini juga posturing juga dalam tren pulis untuk minggu ini dan untuk level kunci minggu ini level resisten pertama ada di level 1.2505 kemudian untuk resisten kedua di 1.2610 yang perlu diperhatikan tren untuk mingguan minggu ini ini adalah tren pulis untuk market posturing dolar kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang dolar yen yang pernah tiga di sini dolar yen minggu lalu sempat mencapai harga tertingginya kemudian berbalik turut ditutup di bawah ini diperkirakan bagaimana minggu ini apakah melanjutkan penurunannya atau jurnal akan berbalik sentimen kekhawatiran nilai yen Jepang yang terlalu rendah ini memicu aksi beli untuk yen Jepang dan menekan dolar yen turun di pekan lalu kemudian minggu ini berpelang berlanjut di awal pekan ini pasar mengawasi kemungkinan intervensi dari BUJ dan pemerintah Jepang terkait nilai tukar mata uangnya dan juga data ekonomi seperti core CPI dan PMI Jepang pekan ini dan untuk berita ekonomi yang perlu menjadi perhatian bagi teman-teman trader mata uang yen yaitu yang pertama adalah rilis data ekonomi Jepang dan penggerak pekan ini yang pertama adalah Jepang National Core CPI yang dirilis di hari Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kemudian dilanjutkan di hari Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat akan kembali melaporkan laporan untuk Jepang Flash Manufaktur tentunya yang menjadi penggerak untuk minggu ini di mata uang yen Jepang kemudian untuk level kunci di minggu ini untuk level support pertama ada di area 149.00 kemudian yang kedua di 147.30 ini adalah dengan trend beris untuk minggu ini kemudian kita lanjut untuk pasangan mata uang osidolar ini kita perhatikan juga seperti pasangan mata uang euro dolar poster link dolar dan juga untuk ausi dolar ini juga kita perhatikan ditutup di atas baris EMA20 yang juga menunjukkan adanya minggu ini trend untuk kenaikan atau bullish kita lihat di sini untuk minggu ini bagaimana sentimen pelemahan dolar Amerika Serikat karena isu terminal rate berpeluang untuk menaikkan mata uang osidolar di pekan awal pekan ini pasar juga menantikan pidato gubernur RBI dan notulah rapat RBI untuk kebijakan selanjutnya serta laporan PMI Australia yang peluang menjadi penggerak osidolar di pekan ini kita perhatikan di sini untuk minggu ini perilis data ekonomi Australia dan penggerak pekan ini yaitu diawali di hari Selasa pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi bagaimana pidato dari gubernur RBI Mr. Bulog ini akan berpidato kemudian di hari Selasa pukul 7.30 waktu Indonesia Barat akan ada laporan untuk RBI monitory meeting ini yang perlu menjadi perhatian di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kemudian kembali gubernur RBI Mr. Pulog akan berpidato di hari Rabu 15.35 waktu Indonesia Barat kemudian di hari Kamis pukul 5 dini hari waktu Indonesia Barat ada dua berita yang akan dirilis secara bersamaan di minggu ini yaitu pertama Australia Placement Factor PMI kemudian Australia Flash Service PMI berita tersebut mengakhiri pekan minggu ini berita dari ekonomi Australia dan untuk level kunci minggu ini untuk matawang AUC dolar harap diperhatikan untuk level resisten pertama di 0.6550 kemudian untuk resisten yang kedua di 0.6645 oke kita sekarang berpindah kepada pergerakan indeks saham Asia yang diawali dengan indeks saham Jepang atau Nikke kita lihat disini bagaimana minggu lalu ini sempat mengalami tren kenaikan kembali dan pagi ini juga sempat mencapai harga tertinggi terbaru untuk indeks saham Nikke minggu ini diperkirakan indeks Nikke berpeluang naik di awal pekan bila sentimen turunnya indeks dolar akan berlanjut tetapi upload penguatan yen Jepang dan turunnya bursa Amerika Serikat di hari Jumat ini berpeluang untuk membatasi kenaikan untuk indeks Nikke Pasar juga mengawasi kemungkinan intervensi dari BOG dan pemerintah Jepang terkait nilai tukar mata uangnya dan data ekonomi seperti Core CPI dan PMI Jepang pekan ini ini juga menjadi arahan untuk indeks Nikke di pekan ini penggerak pekan ini yaitu yang pertama tentunya pergerakan di pasangan mata uang dolar yen kemudian yang kedua pergerakan pasar ekuitas global dan juga berita yang dirilis minggu ini yaitu adalah Japan National Core CPI dan juga di pukul 6.30 waktu di Jumat di hari Jumat satu jam kemudian kembali merilis laporan untuk Jepang Flash Manufacturer PMI dan untuk level kunci di minggu ini level pertama adalah di level resisten di 34.000 kemudian di resisten kedua di 34.400 itu adalah level kunci untuk indeks saham Nikke dengan trend tulis untuk minggu ini kemudian kita lanjut untuk pergerakan di indeks saham Hanseng kita lihat di sini indeks Hanseng juga sempat mencapai harga tertingginya dalam beberapa minggu terakhir tetapi kembali di bawah EMA 20 ini menunjukkan atau menandakan belum mengkonfirmasi adanya trend lanjutan atau trend bulis yang sebelumnya trendnya masih beris kita lihat di sini minggu ini bagaimana indeks Hanseng ini berpeluang untuk naik kembali di awal pekan setelah sempat melemah karena data ekonomi China yang buruk di hari Kamis lalu tetapi masih didukung oleh sentimen penguatan di pekan lalu yang disebabkan oleh pelemahan sentimen dolar Amerika Serikat di pekan ini sentimen dolar Amerika Serikat akan menjadi penggerak untuk indeks saham Hanseng selain data non-prime rate China di hari Senin dan penggerak pekan ini yang perlu menjadi perhatian bagi teman-teman yang trading di indeks saham Hanseng yaitu tentunya yang pertama adalah pergerakan pasar ekonomi global kemudian China One Year Launch Prime Rate yang dirilis hari Senin pukul 8 lebih 15 waktu di Siap Barat bersamaan dengan China Five Year Launch Prime Rate di hari ini dan untuk level kunci di minggu ini untuk indeks diperkirakan di level resisten pertama di 18.060 kemudian resisten kedua di 18.425 demikian untuk dua indeks saham Asia baik Nike dan Hanseng untuk analisa pergerakan satu minggu ke depan oke kita lanjutkan untuk pergerakan di community goal oke kita perhatikan disini untuk commodity goal setelah satu minggu yang lalu ini kembali rebound untuk mengalami kenaikan kembali dan kemarin ditutup di EMA20 ini menunjukkan konfirmasi adanya kembali trend untuk kenaikan untuk commodity goal kita lihat disini untuk berita minggu ini sentimen spekulasi The Fed ini yang akan mulai memangkas suku bunga di tahun 2024 ini berpeluang untuk membantu goal melanjutkan penguatan di awal pekan ini tetapi dari pola candlestick daily terbentuk pola shotting besar yang tentunya menjadi sinyal reversal untuk turun sentimen The Fed dan daerah ekonomi Amerika Tentunya menjadi fokus pasar untuk peluang pergerakan goal di pekan ini kita lihat disini untuk rilis data ekonomi minggu ini yang perlu menjadi perhatian bagi teman-teman trader untuk commodity goal yaitu adalah yang pertama dimulai di hari Selasa pukul 22.00 waktu Indonesia Barat adalah laporan untuk US exiting home sales laporan tentang perumahan yang ada di Amerika Serikat kemudian selanjutnya Rabu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat ini kembali Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan melakukan meeting yang disebutkan US FOMC meeting ini Rabu dini hari ini diwaspadai tentunya juga menjadi penggerak market bagaimana para pelaku pasar menantikan bagaimana keputusan final untuk di bulan Desember apakah tidak akan menaikkan suku bunganya atau justru malah akan memangkas suku bunganya ini suatu hal yang tentunya ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar kemudian malam harinya Rabu pukul 20.30 ini kembali laporan dari Amerika Serikat yang akan melaporkan laporan untuk employment claim pukul 22.00 waktu Indonesia Barat kembali melaporkan laporan untuk customer sentiment kemudian di akhir pekan ini di hari Jumat pukul 21.45 ada dua buah laporan yang dirilis secara bersamaan dari Amerika Serikat yaitu adalah laporan untuk flash manufaktur PMI dan juga flash service PMI yang dirilis secara bersamaan berita-berita ekonomi tersebut tentunya menjadi poin penting untuk diwaspadai bagaimana menjadi penggerak market untuk dolar Amerika Serikat dan juga commodity dual kita lihat disini untuk level kunci di minggu ini ada di level resistance 1991 kemudian untuk resistance kedua di 2010 dan untuk level support pertama ada di 1970 dan untuk support kedua di 1950 oke demikian untuk informasi review pergerakan market product komoditi gold kemudian kita lanjut untuk komoditi oil kita perhatikan disini oil minggu lalu sempat mencapai harga terendahnya dalam beberapa minggu terakhir ini di 71.96 ini tentunya berita-berita fundamental penting yang tentunya menjadi penggerak untuk minggu ini yang perlu diperhatikan walaupun masih dalam trend turun berdasarkan EMA20 tapi juga diperhatikan stokastik osculatornya juga sudah menyentuh mendekati level 20% yang pertama kita dapat informasi adalah di tengah kekhawatiran kondisi ekonomi yang memburuk di Amerika Serikat dan China ini tentunya akan berimbas pada permintaan crude oil dan kondisi perang di Eropa dan Timur Tengah yang tidak meredah oil yang masih berpotensi turun di awal pekan di pekan ini cadangan crude oil Amerika Serikat di hari Rabu masih menjadi fokus penggerak untuk harga oil di minggu ini seperti biasa rilis data penggerak berita oil di hari Rabu pukul 4.30 ada berita dari API tentang laporan cadangan minyak mentah Amerika Serikat kemudian malam hari pukul 2.30 waktu Nisya Barat kembali laporan dari EIA untuk melaporkan cadangan minyak mentah kemudian seperti biasa di akhir pekan pukul sabtu pukul 1 diniari akan melaporkan laporan untuk aktivitas sering dari Baker Kaks ini juga menjadi penggerak juga untuk kompetisi oil untuk level kunci minggu ini level support pertama ada di level 72.15 dan level kedua di 66.75 demikian untuk informasi yang menjadi penggerak market untuk minggu ini weekly di tanggal 20-24 November 2023 Oke sebelum saya diri seperti biasa saya akan memberikan summary bagaimana berita-berita yang perlu menjadi poin penting untuk minggu ini yaitu yang pertama yaitu dari commodity goal yaitu adalah commodity goal berpotensi naik untuk jangka pendek di awal pekan setimen the Fed dan data ekonomi Amerika Serikat tentunya menjadi fokus pasar untuk peluang pergerakan commodity goal di pekan ini kemudian untuk oil diperkirakan berpotensi turun untuk jangka pendek di awal pekan di pekan ini data cadangan crude oil Amerika Serikat di hari Rabu masih menjadi fokus pergerakan harga oil di minggu ini kemudian kita berpindah ke mata uang mata uang euro dolar diperkirakan berpotensi naik untuk jangka pendek di awal pekan data-data penting termasuk pidato dari Presiden ECB pekan ini juga menjadi fokus penggerak untuk mata uang euro dolar kemudian mata uang posterling dolar diperkirakan minggu ini akan berpotensi naik untuk jangka pendek di awal pekan pidato dari Kuberdor Bank of England dan data PMI Inggris yang akan dirilis di pekan ini ini juga menjadi berpeluang untuk menjadi penggerak untuk mata uang posterling dolar kemudian kita berpindah ke mata uang Asia yaitu mata uang yen Jepang pasangan mata uang dolar yen ini berpotensi turun untuk jangka pendek di awal pekan pasar mengawasi kemungkinan intervensi dari BUG dan pemerintah Jepang terkait nilai tukar mata uangnya dan juga data ekonomi seperti core CPI dan PMI Jepang untuk pekan ini kemudian untuk mata uang Australia yang ausi dolar diperkirakan berpotensi naik untuk jangka pendek di awal pekan pasar menantikan pidato gubernur RBI dan notular rapat RBI untuk kebijakan selanjutnya serta laporan PMI Australia yang berpeluang menjadi penggerak untuk ausi dolar di pekan ini kemudian untuk indeks saham Asia indeks Nikke berpotensi naik untuk jangka pendek di awal pekan pasar juga mengawasi kemungkinan intervensi dari BUJ dan pemerintah Jepang terkait nilai tukar mata uangnya dan juga data ekonomi seperti core CPI PMI Jepang untuk pekan ini untuk arahan indeks Nikke kemudian yang terakhir di indeks saham Hongkong yaitu indeks Hanseng berpotensi naik untuk jangka pendek di awal pekan di pekan ini sentimen dolar Amerika Serikat juga menjadi penggerak indeks Hanseng selain data long prime rate China di hari Senin oke demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini periode tanggal 20 sampai 24 November 2023 semoga bisa bermanfaat dan tentunya menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman trader semua stay tune terus di channel kita Monek Surabaya untuk bisa mendapatkan support informasi berita termasuk berita mingguan yang kita sajikan hari ini yaitu di weekly outlook yang termasuk dari pergerakan untuk mata uang euro konserling yen dan juga mata uang ausi dan tidak ketinggalan commodity gold dan oil juga kita berikan dan juga untuk indeks saham ini kita juga berikan informasi dari indeks saham Asia yaitu Nikkei dan Ganseng oke tentunya bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan informasi yang kita berikan referensi yang kita berikan jangan lupa untuk berikan hubungan kepada kita dengan memberikan like dan share kepada teman-teman sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk memberikan informasi ataupun pertanyaan ataupun pendapat di kolom komentar ini tentunya kita harapkan untuk bisa meningkatkan kualitas maupun pelayanan kita kepada teman-teman semua oke bagi teman-teman semua stay tune terus di channel kita Morik Surabaya terutama di hari Senin siang yang akan memberikan informasi bagaimana pergerakan market di acara weekly outlook dan masih banyak lagi acara-acara yang kita berikan tentunya untuk menjadi card trading menjadi semudah itu dan lebih maksimal lagi oke saya Sonny Klemen mengucapkan terima kasih banyak sampai ketemu kembali di minggu depan dengan informasi yang terbaru dengan referensi yang terbaru dengan analisa yang terbaru yang menjadikan trading menjadi semudah itu